Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaget ya lor ya berjumpa lagi dengan si ceriwis sambal aduh babi hongkong ya tkw hongkong lor yang paling ceriwis deh paling elek ya weselek ceriwis ya jian bagaimana kabarnya lor semoga sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah s.w.t dimanapun sedulurku semua berada ya lor ya dimudahkan dalam segalanya dan semoga selalu dalam keberkahan dan yang masih sakit ya semoga cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti sediakala dan yang masih jomblo semoga cepat dapat jodoh yang sudah berumah tangga semoga selama awal diberikan banyak anak banyak anak banyak rejeki ya lor ya dan hari ini si ceriwis mau bikin menu yang empuk-empuk tapi pedas dan cocok buat nenek-nenek yang tidak punya gigi seperti nenek ceriwis ini karena disini udah tiga saya copot disini satu saya copot disini satu copot sendiri jadi udah berapa lima gigi hilang dan hari ini si ceriwis mau bikin menu sambal terong bakar lor empuk pokoknya enak ya dan bagaimana si nenek ceriwis ini ya soalnya gak ada giginya dipanggil nenek bagaimana si ceriwis bikin sambal terong bakarnya lor yuk capcus ikuti video si ceriwis selanjutnya ya lor ya nah bahan-bahan bikin sambal terong bakarnya ya cukup simple bahannya terong ini apa ya bijinya sudah hitam-hitam ya lor ya soalnya udah beberapa hari saya belinya saya taruh di kulkas tapi ini masih mudah kok sebenarnya terongnya ya terong yang diiris-iris panjang seperti ini ini nanti dibakar ya terus bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai nggak punya cabai setan hari ini cuma cabai demet aja ya terus garam, gula terus ini daun jeruk purut 1 buah tomat yang sudah diiris-iris soalnya nanti gak usah diulek ya terus ini saya tambahin telur puyuh ya telur puyuh yang sudah saya rebus terus saya goreng sebentar ya oke pertama-tama kita ini bakar terongnya dulu ya lor ya kita bakar terong nah bakar terongnya pakai ini teflon ya lor ini bukan teflon ini teflon udah teflon jaman oleh kirisan lor ya seperti ini kita bakar terongnya pakai teflonnya si hitam ya ini mah adeknya si hitam ya lor ya kita bakar terongnya seperti ini udah selesai matanya terus kita tutup sebentar ya biar cepat matang itu terongnya ya lor ya sekarang kita balik-balik ini ya terus kita tutup lagi biar cepat matang ya terus kita tutup lagi biar cepat matang ya biar apa ya buah ngulaknya itu lebih gampang ya lor ya itu tadi bekas goreng telur lor jadi nggak apa-apa ya ini dimasukkan cabai sama apa itu bawang murah bawang putihnya ini udah goreng setengah matang biar cepat ngulaknya ya ini udah goreng setengah matang kalau kalian suka petai boleh ditambah petai ya lor karena hari ini si ceriwis nggak ada petai ya saya jadi si ceriwis pakai bumbu seadanya saja ya kalau mau ditambah terasi juga boleh silahkan ya nah ini udah setengah matang cabai bang merah bang putihnya cering tangkat dulu ya lor untuk di ulek sambil itu ngulak cabainya kita masukkan tomaknya ya terus pakai api kecil api kecil aja dulu ya biar ini matang tomaknya kita api kecil dulu ya ini tomaknya udah mancur lor agak matang ya sekarang ini cabainya juga sudah serius haluskan itu ya sekarang kita masukkan kita goreng lagi bersama tomaknya jadi tomaknya itu nggak usah diuler diiris titik-titik gitu aja ya di sini daun jeruk-jeruknya kita masukkan kita sempurng-sempurngkan ya tadi garam sama gulanya sudah saya itu ya ikut ngulak ya lor ya untuk saya tidak benar-benar matang dulu sambilnya baru nanti terong sama telurnya kita masukkan ya lor sambilnya sudah matang lor ini ya sambilnya sudah matang sekarang kita masukkan terongnya yang bagi bapak tadi sama telurnya kita masuk agak 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 sebentar biar ini sumbunya air sambilnya itu campur ya selesai yang matang kita matikan apinya siap untuk dihidangkan nah sekarang waktunya makan nasinya 1 piring ini 1 piring porsi besar dan ini sambur terongnya saya pindah ke empreng soalnya kalau saya taruh di piring tempatnya tidak muat dan cuci tangan dulu sebelum makan setelah cuci tangan jangan lupa untuk berdoa bismillahirrahmanirrahim dan ini menu nenek-nenek maknyos pokoknya enak banget cocok benar-benar cocok buat nenek-nenek silahkan dicoba pakai nenek-nenek yang tidak punya kiki enak banget mantep lor terong itu kesukaan saya karena apa? karena ampuk tapi ada yang tidak suka terong ya lor ya sebenarnya terong itu enak lor nikmat banget enak nambah lagi nih sambil terongnya mantep banget pokoknya apalagi ini kalau nasinya tiwul lor enak banget tapi enggak masak tiwul ya enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget anak banget enak banget enak 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 hmm 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 tempat lagi nih sambelnya mantep bener loh tapi tapi ini anehnya itu ya saya tuh kalau makan nasinya itu sampai ke atas hmm hmm mantep bener enak enak hmm 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 ini barokahnya ya yang paling terakhir ini barokahnya jadi kalau makan itu jangan apa ya hmm jangan disisiakan ya hmm hmm alhamdulillah sudah kenyang dan sudah selesai video si ceriwis kali ini bikin menu hmm buat nenek-nenek yang gak punya gigi sambal terong bakar hmm semoga terhibur dan silahkan dicoba menuju si ceriwis hari ini dan jangan lupa untuk di like komen dan share ya dan juga jika kalian yang kelas silahkan di subscribe channelnya si ceriwis ini ya loriya jika ada salah kata mohon di maafkan karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf tiada yang sempurna salam santun salam damai dari ceriwis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next time